Tim Nasional Indonesia akan menghadapi ujian pertama di semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam Sabtu 3 Desember nanti. Tim Garuda memiliki rekor positif kalah bertemu The Red Warriors, julukan Tim Vietnam. Dari 21 kali pertemuan di semua ajang Indonesia, menang 8 kali, imbang 9 kali dan hanya 4 kali kalah. Tim Nasional Indonesia akan menghadapi ujian pertama di semifinal Piala AFF 2016 melawan Vietnam. Leg pertama 3 Desember nanti akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Tampil di kanal sendiri menjadi modal berharga bagi buah, solosa dan kawan-kawan untuk meraih hasil maksimal. Tim Garuda memiliki rekor positif kalah bertemu The Red Warriors, julukan Tim Nas Vietnam. Dari 21 kali pertemuan di semua ajang, Indonesia menang 8 kali, imbang 9 kali dan hanya 4 kali kalah. Terbaru dalam laga pemanasan sebelum Piala AFF 2016 Oktober lalu, kedua tim bermain imbang 2-2. Di Piala AFF, pertemuan kedua tim pun termasuk imbang. Indonesia sudah 5 kali bertemu Vietnam dengan 1 kemenangan, 1 kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Indonesia sudah 4 kali masuk final Piala AFF, namun belum sekalipun menjadi juara. Sementara Vietnam baru 2 kali ke final Piala AFF, namun sekali merasakan gelar juara pada 2008 saat mengalahkan tim kuat Thailand. Meski di atas kertas pasukan Alfred Riddle unggul, Indonesia tetap harus waspada. Di fase grup, Vietnam menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Sementara Indonesia hampir terjungkal di fase grup, sebelum meraih satu-satunya kemenangan kontra Singapura di Laga Pamukkas. Raihan 3 poin di kandang sendiri akan menjadi modal berharga saat melakoni laga tandang di kandang Vietnam nanti. Rekas Zaipul, CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.